Desa Girilopomulyo, kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Sebuah desa yang dipimpin oleh Bapak Gentur Purnalirawan Yang merupakan salah satu kampung maju Dan patut dijadikan contoh yang baik khususnya di Kabupaten Lampung Timur Kampung yang meningkatkan sarana-prasarana Yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat Melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik Secara berkelanjutan dan pemulihan ekonomi Peningkatan sumber daya manusia Dan percepatan penghapusan kemiskinan Dengan mengalokasikan sebuah dana desa Dana desa adalah amanah dari undang-undang Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 Nomor 6 Tahun 2014 Sebagai salah satu dari pendapatan desa Maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa Dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN Kepala desa menghimbau kepada seluruh masyarakat Agar mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di pemerintahan Meningkatkan perilaku hidup bersih khususnya warga setempat Dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait Untuk pencegahan penularan virus COVID-19 Sebagai faktor penunjan kemajuan sebuah desa Sarana dan prasarana juga Menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat Dimulai dari kesehatan, pendidikan, agama dan lain-lain Agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Dan menunjan mobilitas perekonomian di desa Girilopomulio Perekonomian yang ada di desa ini mayoritas sebagai tani dan kebun Juga diantaranya jenis usaha pedagang Kepala desa Girilopomulio Menerapkan dan mewujudkan perangkat desa yang profesional Transparan dan akuntabel Menjaga harmonisasi antar pemerintahan dengan masyarakat Sehingga tercipta sebuah komunikasi yang aktif Dalam rangka menentukan segala kebijakan maupun keputusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan Tayangan ini Berikutnya hanya di RNTV Lampung